Pelatih ganda campuran Indonesia, Nova Widianto, menyuruti beberapa hal yang menjadi prioritas atletnya menuju kejuaraan dunia bulu takis 2022. Salah satunya soal antisipasi bola berat di lapangan. Seperti diketahui, pertandingan di Jepang memiliki karakter berbeda seperti Singapura Open dan Malaysia Open. Ya, terutama terkait shuttlecock yang berat. Untuk itu, pihaknya ingin Juno Vivaldi dan kawan-kawan memperbaiki daya tahannya agar mampu memukul bola secara akurat ganda di berat. Bergajar dari hasil kemarin, kami lihat rata-rata di Singapura banyak angin. Tapi di Jepang, itu kami perkirakan kondisinya akan berbeda dengan tur Asia Tenggara kemarin. Ya, makanya kami analisa lagi daya tahan serangan anak-anak, kata Nova kepada Warata. Nova pun melanjutkan, pastikan rata-rata pemain sudah seringnya main dan bola di Jepang itu berat, sama seperti di Eropa. Ya, jadi mereka harus lebih tahan. Ya, dari persiapan awal-awal selama satu bulan, ya kami persiapkan semua itu. Selain antisipasi bola berat, proyek medali Pera Olimpiada Bridging 2008 bersama Liliana Nartu itu juga menyoroti komunikasi pemainnya yang jauh lebih baik. Nova pun menuturkan, selama ini sebelum Indonesia Open, ada miss di bagian itu atau komunikasi ya. Ya, kurang percayalah sama partner. Tapi sejauh ini setelah Indonesia Open, meskipun hasilnya tak sebagus ya, tapi komunikasi mereka sudah semakin baik. Ya, sudah sama-sama saling mengisi lah. Tambah, Nupa. Karena komunikasi itu yang paling penting kan kalau di lapangan. Jika komunikasinya tak bagus, ya nggak jalan lah. Jadi kamistri harus ada, ya saling mengisi dan mengerti lah, kata Nova Widianto. Sementara itu, salah satu ganda campuran yang akan turun di kejuaraan dunia puluh tangkis 2022. Yakni, Pita Haring Tia Sementari mengatakan, persiapannya kini sudah mencapai 90% dan siap untuk terbang ke Jepang. Pita mengatakan, yang pasti dari fisik ya, powernya juga. Karena latihannya setelah pulang dari Singapura fokusnya ke power dan defense. Ya, jadi dibilang lebih percaya diri lah pastinya ya, karena persiapannya sudah cukup lama. Nah, kata mentari yang akan mengikuti kejuaraan dunia, keduanya ini bersama Hinov Vivaldi. Kejuaraan dunia puluh tangkis 2022 akan berlangsung di Jepang, yang dimulai pada tanggal 22 sampai 28 Agustus. Ganda campuran menurunkan tiga wakilnya, antara lain, Hinov Vivaldi dan Pita Haring Tia Sementari, Rehana Valkus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati, serta Seharia Jusiano Sumanti dan Hidiana Juli Mabela. Pada babak pertama, Rino Vivaldi dan Vita Haring Tia Sementari mendapat baik. Mereka akan menghadapi pemenang dari laga antara Sasim Dias dan Talini Henda Weva dari Sri Lanka, yang berhadapan dengan Liang dan Wang Kingtun di babak kedua. Sementara Rehan dan juga Lisa Ayu akan menghadapi Lee Ji Hoi dan Shurya Yiking dari Taiwan. Sementara Seharia dan Bella akan melawan Michael Mickelson dan Ricky Sobe dari Denmark. Ya, Pak, Mentor Lopas, mari kita dukung terus ya atlet-atlet Indonesia di Kejuaraan Dunia Puluh Tangkis 2022. Kita doakan, kita support, semoga mereka mampu meraih emas di Kejuaraan Dunia Puluh Tangkis tahun 2022. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, serta dukung untuk channel ini dengan cara di-like di komen dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton!